bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel ramadhan mula kali ini saya akan mereview salah satu motor paling ikonik dari Kawasaki yaitu Kawasaki Ninja 250 tapi ini versi terbaru seperti apakah modelnya seperti apakah desain dan fitur fitur terbarunya kita sinematik dulu Oke jadi sekarang kita langsung dengan motornya yaitu Ninja 250 fi versi yang terbaru yang facelift lampunya sudah full LED lampu sinnya masih berlang terus desainnya baru lebih meroncing-roncing kalau desainnya ini mirip seperti kata-katanya seperti ZX25 yang terbaru ZX6R yang 600cc itu terus yang ZX1000 juga mirip-mirip desainnya kita lihat desainnya secara detail dari depannya dulu kita bisa lihat di bagian depan ini ada visornya ini tebal banget warnanya pening glossy terus ada tetakan platformernya modelnya keren terus pionnya ini bisa diputer-puter bisa diatur sesuai keinginan dan kenyamanan ridernya ini ada tulisannya Kawasaki untuk yang saya review kali ini yang versi standar bukan yang versi ABS warnanya merah-merahnya glossy terus ada ini terpisah sama bagian yang warna hitam hitamnya ini hitam startup lampunya sudah full LED ini juga ada lampu senjanya ini LED nya banyak banget lampunya keren banget terus ada meroncing-meroncingnya ini semakin sporty terus lampu sinnya ini masih bolam di bagian vendor depan desainnya futuristik terus ada lubangnya ini keren banget terus kok depannya belum upside down daskopik tapi besar di bagian pengreman sudah pakai disc brake tapi yang ini bukan ABS diapit oleh dua kali per dua piston pengreman disuplai oleh Nisin Nisin ini menjadi produk pengreman terpercaya terus di bagian ban ini ukuran 110x70 ring 17 jadi ini kalian mungkin kalian modif kalian lebih besar pakai ban yang ukuran 120x130 mungkin masih muat karena vendornya juga besar pakai pelk palang ring 17 ini palang satu dua tiga empat lima tapi palangnya ini kecil terus ada desainnya terpisah ini keren banget kita lihat dari samping kanan motor ini gede banget kelihatannya mogeluk terus bagian stangnya ini lebih tinggi dari jok ini kemungkinan lebih nyaman karena tidak terlalu nonduk yang membuat saya sangat tertarik itu bagian sampingnya ini ada lubangnya warnanya juga beda ini pakai kayak warna-warna sedikit ada sentuhan warna emas sama metal metal glossy beda ini bodinya gede terus ada tulisan ninja ini ada lubang untuk pembuangan angin dari tempat pendinginan ini ini radiator radiator atau air cooler nanti kalian nanti ada koleksi di bagian sini nanti ada koreksi terus juga ini pakai dua silinder pastinya 250 cc di bagian bawahnya ini warna doff badinya warna merah glossy kita lihat kebagian kenal pot kenal potnya ini desainnya hampir sama tapi disini ada sedih pemanis ada tempat yang terlalu banyak lupa bagian footstep ada pengamannya ini untuk rem terus footstep belakang juga modelnya sama ada tabung minyak rem belakang pindah ke bagian belakang lampu belakangnya ini sudah ada full LED modelnya seperti ZX series lampu C nya masih kolam terus lentur juga bagian plat nomor ada tataan plat nomornya terus ada juga penerangan untuk lampu plat nomor banyak ini dilihat dari kejauhan gede banget ini ukurannya 140 per 70 ring 17 bagian pengreman belakang sudah di sprik diapit dua kali per yang disuplai langsung oleh mesin ini bagian tabung minyak remnya yang tadi terus oh iya bagian rangka motor ini pakai tralis ini ditampakkan sedikit jadi bukan Delta box pakai tralis tralis ini kita lihat ke bagian samping kiri ini swing armnya modelnya pakai busi kotak terus gearsetnya ini yang belakang gede terus yang yang depan kecil ini membuat tarikan mesin menjadi lebih ringan karena yang gear belakangnya ini lebih besar karena banyak juga gede jadi harus pakai gear besar terus ada ini aksesoris untuk mungkin kalau hujan tidak langsung nyiprat ke sparkboard tapi lewat sini dulu ini juga sebagai pengaman gear pengaman rantai bagian atas kita pindah ke bagian job job depannya ini empuk banget di bagian sampingnya ini menyempit bagian belakangnya ini melebar jadi untuk sandaran ketika kalian riding ini juga agak tinggi terus bagian job untuk yang dibonceng tidak terlalu tipis tapi juga empuk ini ada untuk kan buat minda-minda motor atau naruk barang-barang ya barang-barang kecil bisa dimasukkan di sini desainnya ini meloncing seperti yang saya bilang tadi ini futuristik loncing-loncing ini ada kontur-konturnya ini bagian job di bagian tangki tangkinya ini gede banget ini full metal tidak ada cover-cover terus bagian tutup tangkinya juga modern modelnya rata kemudian di bagian stand hand gripnya ini empuk panjang terus handle remnya juga tidak terlalu keras ini ada tabung untuk oli minyak rem bagian depan ini ada engine cut off ada starternya juga di bagian segitiganya ini keren ada cowokan lubang-lubang gini keren banget tapi ini bukan yang keyless ini yang versi paling murah tapi tidak murahan terus ada ini untuk kalian mungkin bisa pasang dan power outlet disini karyasi terus bagian speedometer nya hampir sama seperti yang lama ada RPE meter ini ada speedo nya mungkin di sebelah sini tapi ini kontaknya tidak bisa hidup mungkin aginya dilepas terus bagian stand kiri kita bisa lihat ada handle kopling ini ringan banget terus ada pas beam ada lampu jauh dekat ada lampu sen kiri sen kanan ada klakson di bagian sininya ini modelnya keren ada kontur-konturnya ini tapi bukan kontur-kontur karbon jadi lebih elegan jadi bagaimana kalian sudah tertarik dengan motor satu ini ini versi paling murah untuk harga kalian bisa cek di kolom deskripsi juga kontak person juga kalian bisa cek di kolom deskripsi kalian bisa tanya-tanya sama Pak Eko yang punya kontur-konturnya itu moternya ini cocok banget untuk anak muda desainnya keren untuk orang-orang dewasa mungkin bapak-bapak juga keren karena motor ini buat riding jauh ndak capek karena stand nya ini lebih tinggi daripada joknya juga tidak rata modalnya keren bobotnya ndak terlalu berat menurut saya untuk kalian suka video seperti ini jangan lupa untuk like share dan subscribe terima kasih juga untuk kalian yang sudah nonton video video ini dari awal sama akhir saya ilham mohon maaf kalau ada salah salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih